Bertempat di alun-alun Kota Kuala Tungkel, Sabtu pagi 10 Agustus 2024, SKKBK Spetro Cahida Internasional Jabuk Ltd. penyerahkan bantuan program pengembangan masyarakat tahun 2024. Penyerahan ini langsung diserahkan pihak SKKBK Spetro Cahida Internasional Jabuk Ltd. kepada Bupati Tanjaparat Anwar Sadat setelah kegiatan upacara hari jadi Tanjaparat ke-59. Usai penyerahan bantuan tersebut, Fis Presiden BISD Super Petro Cahida Internasional Jabuk Ltd. Kus Bitar mengucapkan terima kasih atas kerja sapa Pemkap Tanjaparat dan SKKBK Spetro Cahida Internasional Jabuk Ltd. yang telah bekerja sapa dekat baik dalam pembangunan di Tanjaparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bupati, ketepatan juga dengan hari ulang tahun Tanjaparat Barat. Kami seluruh jajaran direksi Petro Cahida dan peserta berkaryawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bupati Tanjaparat Barat. Semoga berkahan dan hidup suksesan senantiasa bersama Bupati Tanjaparat. Sementara field manager Petro Cahida Jabung, Rudy Harbawan mengatakan, pada momen ini SKKBK Spetro Cahida menyerahkan bantuan CSR berupa pembangunan gedung serpakuda, infrastruktur dan beasiswa untuk belajar. Bantuan ini diantaranya peningkatan Jalan Soekai Dukun Parit Deli tahap 2 dengan panjang 3.000 meter dan lebar 7 meter. Pembangunan gedung serpakuda berkah pengabuan dan juga bantuan beasiswa pendidikan untuk pelajar ST, SMP. Sebab kehadiran Petro Cahida di Tanjaparat sebagai partner pemerintah daerah dan ikut berperan serta memberikan tanggung jawab sosial untuk memajukan Kabupaten Tanjaparat yang kita cintai ini. Sebenarnya sebenarnya, 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 gedung serpakuda serta pemerintah beasiswa. Kami sebagai Petro Cahida Internasional Jambung memfujikan diri sebagai partner dan pemerintah daerah Tanjaparat untuk ikut berperan serta memberikan tanggung jawab sosial untuk memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih. Sementara itu, Bupati Tanjaparat Anwar Sadat secara simpolis menerima bantuan CSR yang mengucapkan terima kasih kepada SKK Bikas Petro Cahida yang telah bekerja sahabat dalam pembangunan daerah di Tanjaparat. Kita mencinta terima kasih di ulang tahun Kabupaten Tanjaparat yang ke-59. Pada hari ini, Pembaikan Presiden dari Deku Kainah dan setelah seluruh penjajaran memberikan latuan CSR yang sudah kita laksanakan dan hari ini penyerahan. Kita tahu bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta cukup strategis dalam rangka membangun kebupaten Tanjaparat terutama daerah-daerah yang masih tertinggal kejamatan-kejamatan dan desa-desa. Tentu itu, ada kesempatan yang berbahagia ini selama pemerintah daerah mencapai terima kasih kepada seluruh penjajaran direksi Petro Cahida yang telah memberikan pembantuan DSR bagi Kabupaten Tanjaparat hingga akan dilaksanakan pikiran-pikiran pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan infrastruktur dan beberapa gedung yang memang kita menurunkan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus kita laksanakan kolaborasi Sinergi sehingga kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka membangun Kabupaten Tanjaparat yang kita cintai dalam rangka menuju Kabupaten yang berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang bertempat di alun-alun kota Kuala Tunggal ini turut dihadiri Bupati Tanjaparat, Wakil Bupati Tanjaparat, Ketua DPRD Tanjaparat, Forkopimda Tanjaparat, Gus Minar, Vice President Business Support, Petro Cahida International Jabung LTG, Darwensi, Perwakilan SKK Mika Sumbangsel, Rudi Hermawan, Field Manager Petro Cahida Jabung, Afdal, Communication Manager, Lasto, Government and Relations Superintendent, Agung Bratadata, Field Adby Superintendent, Ahmad Ramadlan, CSR dan Komda Supervisor, serta tabu udangan layar. Surya Kertiawan, Jek TV, melaporkan.